Intro Selamat siang teman nanti Jobless Udah siap kan untuk melihat informasi menarik, informatif, sekaligus inspiratif Selengkapnya akan kita rangkum di Goodbye Jobless Olahan daging memang selalu menjadi favorit bagi banyak orang Seperti pada umumnya, sate biasanya menggunakan daging kambing, sapi, atau ayam Tapi lain hanya dengan yang satu ini Karena sate khas Afrika ini menggunakan daging domba Hmm, teman nanti Jobless sudah ada yang pernah mencoba? Ini dia Pak Haji Ismail, lelaki ASL Mali yang mencoba peruntungannya di kota Jakarta Halo teman nanti Jobless, hari ini saya sedang berada di sate Afrika bersama Bapak Ismail Bapak Ismail langsung dari Afrika ya Pak ya Afrikanya dimana tuh Pak? Di Mali Oh di Mali Di Mali Pada tahun 1999, Ismail pun mendirikan sebuah tempat makan khas Afrika Yang terletak di jalan Aibda KS Tubun nomor 6 Tanah Abang Siapa sangka ya, usahanya yang ia bangun dengan penuh keterbatasan bahkan hanya dikunjungi oleh pelanggan orang Afrika saja Kini telah berkembang pesat Dari 1999, saya mulai bakar sate Afrika Dari 1999, orang Afrika beli Karena dia tahu Nanti ada orang Indonesia datang makan, pelan-pelan Kasih tahu taman, kasih tahu saudara Nanti tahun 2000, saya pikirkan di sini banyak orang Indonesia tahu Ismail sendiri juga mengungkapkan bahwa kualitas domba yang dipakai ialah domba berkualitas tinggi dengan usia 6-9 bulan Saya mau daging domba karena daging domba empuk Apalagi enggak bau Kalau bakar daging kambing seperti punya saya, langsung kering, enggak ada rasanya Proses pembuatannya pun terbilang unik dan berbeda dengan pembuatan sate lainnya Pertama-tama, daging domba segar dipotong menjadi beberapa bagian Setelah itu, potongan daging besar tadi dibakar sampai warna dari daging menjadi kecoklatan dan setengah matang Eits, belum selesai Setelah daging terlihat kecoklatan, barulah daging domba ini diungkap dengan beberapa rempah khusus khas dari Pak Ismail Nah, saat inilah minyak dan sisa-sisa lemak dari daging domba akan keluar Inilah yang membuat daging domba khas Pak Ismail bebas dari kolesterol jahat nih teman anti jobless Nah, untuk memastikan daging tetap lembut dan meresap Daging yang telah diungkap kembali dibakar selama 5-10 menit Baru deh diberi tambahan bumbu seperti garam, penyedap, dan bawang bombay Hmm, rasanya pasti nikmat Tidak hanya menyediakan daging domba, cara penyajian pun terbilang unik nih teman anti jobless Karena untuk dapat menikmati semangkok sate domba khas Afrika ini, dihidangkan dengan pisang goreng Pisang goreng yang dipakai juga tidak sembarangan, yaitu merupakan pisang tanduk yang rasanya manis dan lembut Hmm, bagaimana ya perpaduan rasa antara daging domba dan pisang goreng? Yuk langsung saja kita coba Nah, teman anti jobless, sekarang di depan aku sudah ada sate Afrika Hmm, kalau biasanya sate kan ada tusukannya ya, pakai tusukan bambu Tapi kali ini berbeda nih teman anti jobless Wow Hmm, baunya harum banget, langsung saja kita cobain Kesuksesannya menjadi pelopor pertama penjual makanan khas Afrika telah membuat Ismail kini telah kebanjiran pesanan Dalam sehari, Ismail dapat menghabiskan 30 kg daging domba untuk dijual Sehari-harinya, Ismail membuka gerainya pada pukul 8 pagi sampai 5 sore Itu pun bisa lebih cepat karena dagangannya selalu laku habis terjual Wah, keren sekali ya teman anti jobless Ternyata buah jeripaya dari usaha Pak Ismail kini berujung manis Siapa sangka usahanya kini turut membantu perekonomian orang di sekelilingnya Mulai dari karyawan hingga tetangga Sekitar 30 korsi Bisa lebih kalau lagi rame Nasi juga sama Sekitar segitu lah Ya Alhamdulillah Ya saya juga merasa terbantu juga gitu kan Ada apa Kerja sampingan lah gitu Bantu-bantu suami Inspiratif sekali ya teman anti jobless Mau tau tempat yang seru untuk nongkrong dan bisa sambil berolahraga? Jangan kemana-mana ya Sehabis ini akan kita kasih informasinya hanya di Goodbye Jobless Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!